Waduh kalau disini enggak guys, kalau disini itu ada iklannya Gede juga ada guys ya Maksudnya dimana-mana ada kalau disini tuh Waduh ini gak boleh kalau di Malaysia ya Sebab Malaysia ini negara Islam dan Melayu yang beradab Wih terbaik betul lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya marah petaka bencana dan malah Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali 16 undang-undang yang pelik di Malaysia Saya gak tau ini peliknya gimana ya guys ya Kok bisa gitu Hal-hal yang mungkin ya tidak masuk akal Tapi ada di undang-undang gitu Wah penasaran saya ini kayak gimana gitu kan Katanya disini itu ya kan Biasa di negara orang tapi gak biasa di Malaysia Waduh gimana nih guys Jom kita simak videonya Tonton sampai selesai supaya tidak salah faham ya Jadi teman-teman tonton sampai selesai Jangan skip-skip videonya Oke jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kepada Rais Daniel Terlebih dahulu linknya di deskripsi guys Langsung saja kita play videonya Let's go 16 undang-undang pelik dekat Malaysia Wah pelik tapi benar Itulah apa boleh dikatakan untuk undang-undang dalam senarai ni Walaupun kalau kat luar negara Oke je kalau buat Tapi kalau kat negara kita Silap-silap boleh kena tangkap Mungkin undang-undang dalam senarai ni Korang pernah langgar Tapi sebagai rakyat Malaysia Yang cintakan negara Kita perlu ambil tahu 16 undang-undang aneh Dalam negara kita Nombor 16 undang-undang pelik dekat Malaysia Adalah namakan anak dengan nama yang pelik Seksyen 16 Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 Ada menyebut Jika pada pendapat pendaftar Bahawa nama kanak-kanak yang diminta Untuk dicatatkan ke dalam suatu daftar kelainan itu Adalah tidak menyenangkan Atau tidak diingini Dia hendaklah merujuk perkara itu Kepada pendaftar besar Dan pendaftar besar Boleh menyebabkan nama itu Didaftarkan atau tidak didaftarkan Sebagai contoh Nama yang menyinggung Seperti Woti Yang membawa maksud Persetubuhan Zaniah Yang membawa maksud Pelacur Nama singkatan Seperti ABCD Nama bernombor Seperti 007 Nama haiwan Seperti monyet dan kinze Nama kejadian alam Seperti hujan Batu Angkasa Atau panas Ini adalah antara nama yang tak sesuai Yang JPN Telah tetapkan Nombor 15 Undang-undang pelik di Malaysia Adalah melintas jalan Selain tempat khusus Melintas jalan Selain di tempat yang dihususkan Adalah di larang Di Malaysia Walaupun sebenarnya Sudah menjadi kebiasaan Untuk kita semua Menggunakan kuasa tangan Dihalakan ke arah lalu lintas Ketika menyeberangi jalan Bagaimanapun undang-undang Menetapkan perbuatan melintas jalan Selain di lintasan belang Atau jejantas Sebenarnya satu kesalahan Gagalan mematuhi undang-undang ini Termaktub di dalam Seksyen 45 Akta pengangkutan jalan 1999 Membawa hukuman denda Minimum RM30 Dan maksimum RM500 Nombor 14 Adalah bercium Di tempat awam Pasangan bercinta Kita patut berfikir sejenak Sebelum menayangkan kasih sayang Dengan terbuk Ini terbaik ya guys ya Hal ini gitu kan Ini peraturan yang memang kayak Negara luar okey lah gitu kan Negara barat okey gitu Tapi di Malaysia memang betul-betul diatur Ini bukti bahwasannya Di sana itu mementingkan Apa yang namanya Adab gitu dalam peraturannya gitu ya guys ya Mengikut Seksyen 294 Kurungan A Kanun Keseksaan Berkelakuan tidak sopan Dan mendatangkan kegusaran orang lain Di tempat awam Seperti taman, jalanan, malah tiater Boleh menyebabkan anda didenda Atau di penjara Wah penjara guys Pada tahun 2006 Pernah ada satu pasangan Didapati bersalah Kerana bersikap tidak sopan Di taman awam Kesalahan mereka bercumbu Dan berpeluk Di bawah pokok Nomor 13 Undang-undang pelik di Malaysia Iaitu Anjing, kuda atau babi Yang kejar manusia Boleh kena denda Wah Ho ho Hati-hati ni Saya baru tahu ini guys Baru tahu bahwasannya Kalau ngejar manusia Itu kena denda Binatang tu yang kena denda Tapi tuan binatang tu yang kena Walaupun sudah meminta maaf Pemilik yang membiarkan Anjing atau babi peliharaannya Berkeliaran Dan mengejar orang Boleh kena denda Pemilik haiwan Bakal didenda Tidak melebihi RM100 Jika didapati Bersalah Yang ke-12 Undang-undang pelik di Malaysia Adalah terima makanan Sebelum atau selepas Undi pilihan raya Jika seseorang Menawarkan korang Snack ketika beratur Untuk mengundi Tolak je Adalah menjadi satu kesalahan Di bawah akta kesalahan Pilihan raya 1954 Sekiranya korang Menerima Sebarang makanan Minuman atau snack Sebelum Semasa Atau selepas Membuang undi Ya ini Ini beda sih Kalau disini Saya cerita sendiri Kalau disini Sebelum memilihan Ataupun Sebelum Sebelum Rata-rata Sebelum memilihan Itu bagi-bagi Makanan Makanan Nasi 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 Dos Nasi Ya Kayak gitulah Ada Tapi di Malaysia Enggak ada Katanya Tak boleh Di penjara Kalau ada Gitu kan Keren sih Keren sih Kalau korang Didapati bersalah Melakukannya Maka Korang boleh Dipenjarakan Sampai 2 tahun Didenda sehingga 5,000 ringgit Atau digantung hak Untuk mengundi Selama 5 tahun Wah Keren sih ni Keren Dendanya Kan 2 tahun penjara Atau Enggak nyoblos gitu Kasi yang Enggak mengundi 5 tahun Wah Ini keren sih Keren Nomor 11 Undang-undang pelik di Malaysia Adalah menyanyi lagu Tidak sopan Di tempat awam Eh Menyanyi lagu tak elok Depan orang ramai pun Boleh dikenakan undang-undang Sebagai contoh Lagu Despacito Pernah diharamkan Untuk dimainkan di radio Disebabkan Lirik lagu tu Dianggap lucah Dan keterlaluan Kalau nyanyi lagu-lagu Yang tak sopan Di tempat awam Boleh dikenakan penjara Sampai 3 bulan Kes lagu Despacito ni Sampai pernah viral Kat luar negara TV show Amerika Siap jadikan kes ni Bahan jenaka Pengacara terkenal James Corden Bergurau dengan penonton Dalam rancangannya Dia kata Kalau penonton bosan Dan tak mahu Dengar lagu Despacito Bolehlah pindah Dekat Malaysia Selain lirik lagu Berbau seksual Lagu Take Me To Church pun Juga dilarang di radio Disebabkan kandungannya Berunsur agama Nomor 10 Undang-undang pelik di Malaysia Menilik ramalan Eh bagi tukang tilik Di luar sana Semoga dapat meramalkan Pelanggan yang datang tu Bukanlah pihak berkuasa Kalau tak Boleh kena saman Tak pun kena penjara Akta 336 Menjadikan perbuatan menilik Dan meramal masa depan Termasuk menilik tapak tangan Kesalahan yang boleh didenda Sehingga RM290 Atau dipenjarakan Sehingga 6 bulan 6 bulan Nomor 9 Undang-undang pelik di Malaysia Adalah tak boleh tunggang gajah Dekat jalan raya Dalam hantar Kesalahan-kesalahan kecil 1955 Seksyen 11 Sesiapa yang memimpin Memandu Atau menunggang Mana-mana kuda Lembu Biri-biri Kambing atau kinze Di mana-mana jalan awam Secara tidak terkawal Atau secara berbahaya Yang boleh menghalang orang lain Atau menyekat lalu lintas Akan dikenakan tindakan Undang-undang Begitu juga Dengan orang yang memandu Menunggang Atau memimpin Mana-mana gajah Di mana-mana jalan awam Tanpa kebenaran daripada Ketua pegawai polis Atau pegawai yang diberikan kuasa Turut dikenakan hukuman denda Maksimum Tidak lebih RM50 Di bawah akta kesalahan-kesalahan kecil 1955 Nomor 8 Undang-undang pelik di Malaysia adalah Ketuk periuk kuat-kuat Pada waktu malam Hah? Dalam akta kesalahan-kesalahan kecil Kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau Kalau waktu Okey-kei-kei Kalau di sini Lebar Ramadan gitu Ramadan okeylah Ketuk-ketuk gitu kan What? Jadi kalau Kalau tengkar sama suami Isteri gitu kan Gak bisa Kalau zaman dulu Biasanya gitu Gak siapa Lempar Lempar periuk Gak kan Lempar-lepar panci Dan lain sebagainya gitu kan Tapi kalau di Malaysia Malah dikenak denda Gak suaduh Seksyen 13 kurungan 1A Sesiapa yang Memukul drum Atau menyiup horn Atau trumpet Atau membunyikan Lain-lain instrument muzik Atau perkakas rumah Atau perumahan Dari waktu tengah malam Sehingga pukul 6 pagi Atau di mana-mana jalan Atau tempat awam Tidak kira waktunya Yang boleh mengganggu Keterteraman sekeliling Boleh dikenakan tindakan Undang-undang Dan akta kesalahan-kesalahan kecil 1955 Hukuman dikenakan denda Tidak melebihi RM100 Jadi janganlah Gatal tangan Ketua kepeyuk Main drum Atau bunyikan horn Iyalah Maksudnya di malam hari Mengganggu Kawasan perumahan Tengah-tengah malam Takpun janganlah Buat studio jamming Di kawasan perumahan Kalau jiran buat repot Memang masak Masak Yang ni ramai orang buat Iaitu kutuk Atau maki orang Ini khas untuk korang Yang suka kutuk-kutuk orang Suka-suka hati Dalam akta kesalahan-kesalahan kecil 1955 Seksyen 14 Mana-mana orang Yang menggunakan Apa-apa perkataan Yang tidak senonoh Mengancam Kesat Atau menghina Atau berkelakuan Dengan cara yang Mengancam atau menghina Atau menyiarkan Atau melekatkan Atau mempamerkan Apa-apa kertas bertulis Yang tidak senonoh Mengancam Kasar Atau menghina Atau melukis Dengan niat Untuk mencetuskan Pelanggaran keamanan Atau di mana Pelanggaran keamanan Mungkin berlaku Boleh dikenakan denda Tidak melebihi 100 ringgit Nombor enam Adalah mabuk Di tempat awam Mana-mana orang Yang didapati mabuk Dan tidak mampu Menjaga dirinya sendiri Atau bersalah Atas apa-apa tingkah laku rusuhan Tidak teratur Atau tidak senonoh Atau terus-menerus Meminta Atau melakukan Gangguan berterusan Untuk tujuan tidak bermoral Di mana-mana jalan awam Atau di mana-mana tempat awam Atau tempat hiburan Atau resort awam Atau di kawasan berhampiran Mana-mana mahkamah Atau mana-mana pejabat awam Balai polis Atau tempat ibadat Boleh dikenakan Tindakan Hukuman Denda tidak melebihi RM25 Atau penjara Tidak melebihi 14 hari Dan hukuman maksimum pula Denda tidak melebihi RM100 Atau penjara Tidak melebihi 3 bulan Yang kelima Jadi sebenarnya Hal-hal kecil Yang memang kayak Biar disiplin Masyarakatnya Gitu ya Gisya Ini terkeran sih Gisya Undang-undang pelik di Malaysia Adalah mengiklankan Rawatan penyakit siflis Apa tu? Di bawah akta iklan Tidak sopan 1993 Menjadi satu kesalahan Untuk mengiklankan Rawatan siflis Sebenarnya Sebarang iklan Untuk merawat penyakit kelamin Dan apa-apa iklan Bersifat menaikkan syarikat Adalah salah Oh salah Jadi bagi siapa Yang didapati Waduh kalau disini Tidak gis Kalau disini tu ada iklannya Gede juga ada gis ya Maksudnya Dimana-mana ada Kalau disini tu Waduh Ini gak boleh Kalau di Malaysia ya kan Menampal Apa-apa kertas Bercetak Bertulis Atau bergambar Di mana-mana premis awam Atau persendirian Didapati bersalah melakukannya Dia boleh dipenjarakan Selama tidak lebih Tiga bulan Atau berdua Tidak melebihi Seratus ringgit Nombor empat Undang-undang pelik di Malaysia Adalah melontar cincin Dalam sungai Wah Kalau korang balin cincin Ke dalam sungai Korang boleh kena hukum Kerana melakukan kesalahan Merosakkan Di bawah seksyen 425 Kanun keseksaan Namun Terus diperhatikan Bahawa contoh yang dinyatakan ini Hanyalah dikuatkuasakan Sekiranya cincin itu Milik orang lain Dan dilakukan dengan niat Menyebabkan kerugian Kalau milik orang lain Milik sendiri kat papa Berhati kan Okey-okey-okey Kalau putus cinta Campak cincin sendiri InsyaAllah takde apa-apa Nombor tiga Undang-undang aneh di Malaysia Adalah meninggalkan Atau meletakkan mayat Di tempat awam Tersiap Yang meninggalkan Atau meletakkan Ya kan gak mungkin gitu Masa mayat Dikiletakin Di tempat orang Banyak gitu Orang yang hampir mati Atau mayat Di kawasan awam Atau persendirian Tanpa pengetahuan Pemilik premis Boleh disabitkan Dengan melakukan kesalahan Di bawah seksyen 20 Aptap kesalahan-kesalahan kecil 19.55 Okey Jika disabitkan dengan kesalahan Boleh dihukum penjara Sehingga 6 bulan Atau denda 250 ringgit Atau kedua-duanya sekali Wah Nombor 2 Undang-undang pelik di Malaysia Adalah mandikan anjing Di tempat awam Faham Anjing kesayang korang tu Memang cute Lepas tu duduk pula Dekat selangor Air pula selalu tak ada Tapi tak boleh lah Suka-suka hati Mandikan anjing Dekat tempat awam Anjing peliharaan Tidak dibenarkan mandi Seperti di tangki awam Takungan Atau pipe air awam Saluran air Atau sungai Ini sebenarnya hal kecil Tujuannya supaya Tidak mencemari Tidak mencemari Karena kan Islam di Malaysia tu Kental banget Kalau buat juga Korang akan didapati Bersalah di bawah Seksyen 15 Kurungan B Akta kesalahan-kesalahan kecil 16.55 Dan boleh didenda Sehingga 100 ringgit Maximum Nombor 1 Jadi menjaga Supaya Ya tidak timbul Banyak masalah Gitu Hal kecil Tapi keren sih Undang-undang pelik di Malaysia Adalah tak boleh pakai bikini Di pantai Kelantan Dan Terengganu Kalau nak pergi bercuti Menikmati keindahan alam Di pantai-pantai Yang berada di Kelantan Dan Terengganu Korang tak boleh pakai bikini Ini kerana Bikini telah diharamkan Di kedua-dua Negeri pantai timur Yang melaksanakan undang-undang syariah Lebih praktikal Dari mana-mana negeri lain Di Malaysia Jika disabitkan bersalah Anda boleh didakwa Di bawah Seksyen 294 Kurungan A Kanun Keselesaan Dan boleh dipenjarakan Sehingga 3 bulan Negender Atau kedua-duanya sekali Jadi itulah senarai 16 undang-undang pelik Di Malaysia Ada tak dalam senarai ni Undang-undang Yang korang pernah langgar Kalau korang suka video ni Jangan lupa subscribe channel ni Jangan lupa juga Like, share dan komen Berikan pendapat korang Di ruangan bawah Nama saya Rasul Daniel Terima kasih kalian menonton Sampai tinggal jumpa lagi Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dan itulah tadi ya 16 undang-undang pelik Di Malaysia Tapi sebenarnya Bukan-bukan pelik Kalau menurut saya Hal kecil saja Diperhatikan gitu loh guys Hal kecil saja Itu diperhatikan di sana Demi apa? Demi mendisiplinkan Masyarakatnya Ini bagus gitu kan Iya kan Bagus lah Ya kan Kalau menurut saya sih Bukan pelik Tapi bagus gitu Tidak Tidak semua negara punya Seperti ini gitu Hanya di Malaysia Saja gitu kan Undang-undang Sudah cukup lengkap Tapi penguatkuasaan Berpilih-pilih Kadang hanya Untuk satu kaum saja Kena ikut undang-undang Iya Begitu lagi Undang syariah Tak pelik Wajib dilaksanakan Yang pelik Jika tak buat Tuh lah Undang-undang di Malaysia Hanya untuk orang rakyat Biasa saja Sepertinya bukan hanya Di Malaysia sih Di negara-negara besar Lainnya juga Pasti seperti itu Undang-undang itu Hanya berlaku Untuk rakyat biasa Ya kan Cium tempat Dekat tempat awam Nah ciuman Tempat Maksudnya macam mana Dengan nyanyi lagu Tak sopan Memang elok denda Sebab Malaysia ini Negara Islam dan Melayu Yang beradab Wih terbaik Betul lah Iya kan Ciuman di tempat awam Ngapain gitu kan Dalam Islam kan Tidak boleh gitu Bagi orang awam Rasuah sekecil Satu ringgit Ya kan Boleh masuk jahil Tapi orang berpengaruh Rasuah pengubahan Uang haram Berjuta-juta Malah Berbilion-bilion Boleh lepas Bebas dalam Dapat diampun Undang-undang pelik Sepatutnya Nobody is above The law Ya betul lah Tak pelik lah Itu betul lah Hidup kena sopan Dan disiplin Jangan Orang lain Yang tak bersalah Cedera Betul banget ya Ikut undang-undang Alhamdulillah Syukur selama Jangan kepala batu Itu guys Jangan kepala batu Tapi ya guys ya Yang bagus tadi juga Istilahnya Tentang Menghina Ataupun mengolok-olok Itu ada dendahnya Kalau di Malaysia ya guys Hati-hati Buat teman-teman semua ya kan Olok-olok Di sosial media pun Ada nanti Undang-undangnya Nanti saya saman Oke guys Itu dulu videonya Terima kasih Dari tengok video ini Sama selesai Apabila ada silah kata Mendimaafkan Saya pamit untuk diri Semoga bermanfaat Ini bukan pelik Tapi kalau menurut saya Ini sangat-sangat bermanfaat Untuk mendisiplinkan Masyarakatnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati